Intro Hai hai, selamat datang di Delicate Channel Kalau kamu biasanya naik pesawat penumpang yang punya kapasitas sedang atau biasa? Tahu nggak sih kalau ada pesawat penumpang yang punya kapasitas lebih besar dari pesawat yang biasa kamu tumpangi saat melakukan perjalanan udara? Tak semua orang bisa mencoba untuk naik dan mencoba pesawat penumpang terbesar yang ada di dunia. Kalaupun kamu salah satunya yang berhasil, pastinya akan menjadi pengalaman tak terlupakan di hidup bukan? Salah satu yang menarik dari pesawat jumbo adalah kemampuan mesinnya. Selama ini, General Electric dikenal sebagai produsen penyedia mesin pesawat di dunia. Kebanyakan pesawat terbang yang beroperasi di Indonesia menggunakan mesin dari GE. Kategori pesawat besar di sini adalah pesawat penumpang komersial yang mampu mengangkut hingga ratusan penumpang dalam sekali penerbangan. Penasaran seperti apa? Kamu simak ya videonya. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton! 9. Airbus A330-300 Airbus A330 merupakan sebuah pesawat terbang jet sipil komersial bermesin ganda jarak menengah hingga jauh berkapasitas besar, berbadan lebar. Pesawat ini dibuat pada waktu yang sama dengan Airbus A340 bermesin 4. Pesawat ini dikembangkan dari Airbus A330, pesawat badan lebar perdana Airbus yang sangat sukses di pasaran. Dengan panjang 63,6 meter, tinggi hingga ekor horizontal 16,85 meter, panjang sayap 60,3 meter, dengan kapasitas angkut hingga 295 penumpang dalam konfigurasi kabin 3 kelas. 8. Airbus A340-300 Airbus A340-300 adalah pesawat penumpang yang dibuat di Perancis dengan kapasitas 295 kursi. Pesawat ini pertama kali diproduksi pada tahun 1993, memiliki desain yang mirip dengan tipe Airbus A330, tetapi A340 menggunakan 4 mesin tidak hanya 2, seperti A330. Ditujukan untuk menggantikan pesawat generasi sebelumnya seperti Boeing 747, tetapi varian terakhir ini sekarang bersaing dengan Boeing 777. Lebih dari 370 A340 dioperasikan di seluruh dunia pada September 2010. Produksi A340 resmi ditutup pada paruh ketiga tahun 2011. 7. Airbus A340-500 Airbus A340-500 adalah sebuah pesawat penumpang yang juga masuk dalam kategori pesawat penumpang terbesar di dunia dengan mesin jet yang berkapasitas 372 kursi. Pesawat ini melakukan penerbangan perdana pada 11 Februari 2002 dan disertifikasi pada 3 Desember 2002 dengan pengiriman awal kepada Emirates. Pesawat ini mampu terbang non-stop dari London menuju Perth, sedangkan penerbangan arah sebaliknya membutuhkan perhentian tambahan karena adanya hambatan angin. 6. Airbus A350-XWB Airbus A350-XWB atau Extra Wide Body adalah keluarga pesawat jet berbadan lebar yang sedang dikembangkan oleh produsen pesawat Eropa Airbus. A350 akan menjadi pesawat Airbus pertama dengan struktur kedua saya pesawat dibuat dari polimer diperkuat serat karbon. Pesawat ini akan membawa 270-350 penumpang di tempat duduk kelas 3, tergantung pada varia. 5. Boeing 777-200 Boeing 777-200 adalah pesawat jet bermesin ganda yang diproduksi oleh Boeing, perusahaan kedirgantaraan Amerika. Pesawat ini juga sering disebut sebagai 777. Pesawat ini merupakan pesawat komersial pertama di dunia yang sepenuhnya dirancang oleh komputer. Boeing 777 adalah sebuah pesawat penumpang sipil berbadan lebar bermesin ganda jarak jauh. Dapat mengangkut antara 314 sampai 451 penumpang dan memiliki jangkauan dari 9.695 sampai 17.372 km. Penerbangan pertama Boeing 777 dilakukan pada 1994. Ciri unik dari 777 adalah 6 roda pendaratan per set di setiap roda pendaratan utama. Badan pesawat yang bundar sempurna dan telkon belakang yang menyerupai mata pisau. Pada 2005 harga satuannya sekitar 213 juta USD, meskipun harga bagi maskapai penerbangan dirahasiakan dan dapat bervariasi sangat besar. Boeing 777 adalah keluarga dari pesawat berbadan lebar yang diproduksi oleh Boeing Commercial Airplanes. Pesawat ini juga menjadi salah satu pesawat terbesar bermesin jet dan memiliki kapasitas untuk 314 hingga 451 penumpang. Terbang sepanjang 9.695 hingga 17.594 km. Perusahaan penerbangan asal Indonesia, Garuda Indonesia, rupanya punya pesawat ini. Dan menariknya, Boeing 777 milik Garuda Indonesia ini yang mampu menjangkau jarak jauh menggunakan mesin yang diproduksi oleh General Electric, yaitu GE90. 3. Boeing 747-400 Boeing 747-400 adalah pesawat jet berbadan lebar yang diproduksi oleh Boeing Commercial Airplanes sebagai pembaruan dari seri Boeing 747 pendahulunya. Bermula pada program Advanced Series 300 yang diumumkan pada September 1984 di acara pertunjukan udara Farnborough. Boeing menargetkan 747-400 dapat mengurangi biaya operasional hingga 10% dengan mesin yang lebih efisien dan jangkauan terbang yang lebih jauh, 1850 km. 747-400 varian penumpang standar diluncurkan dengan bentang sayap lebih panjang, winglet, mesin yang baru, dan kokpit yang menghapus peran flight engine. Varian ini juga menggunakan dek atas yang lebih panjang, sama seperti pada 747-300. Varian ini menjadi varian yang paling banyak terjual dengan 442 unit yang dibuat. Pesawat ini mampu mengangkut 416 penumpang dalam pengaturan 3 kelas, 524 orang dalam konfigurasi 2 kelas, dan 660 orang jika semua penumpang masuk dalam kelas ekonomi. 2. Boeing 747 Mengekor pendahulunya, Boeing 747 dikenal juga sebagai jumbo jet, adalah pesawat penumpang berbadan lebar terbesar kedua saat ini, setelah pesawat A380 beroperasi pada akhir Oktober 2007. Pesawat 4 mesin ini diproduksi oleh Boeing Commercial Airplanes, menggunakan konfigurasi 2 dek, di mana dek atas digunakan untuk kelas bisnis. Konfigurasi 3 kelas, kelas pertama, kelas bisnis, dan kelas ekonomi, mampu menampung 400 penumpang. Dan konfigurasi 1 kelas, hanya kelas ekonomi saja, mampu menampung 600 penumpang. 1. Airbus A380-800 Airbus A380 yang diproduksi oleh Airbus SAS, adalah sebuah pesawat berbadan lebar dua tingkat. Dengan 4 mesin yang mampu memuat 850 penumpang, dalam konfigurasi 1 kelas, atau 555 penumpang dalam konfigurasi 3 kelas. Pesawat ini melaksanakan penerbangan perdana pada 27 April 2005, dan telah memulai penerbangan komersial pada akhir tahun 2007, setelah ditunda beberapa kali. Pesawat ini juga merupakan pesawat komersial terbesar yang pernah dibuat, sampai dijuluki Super Jumbo.